Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Haji Ganjar Pranowo, SAMIP, yang sudah berkenan hadir di Kabupaten Sukaharjo. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau, Insya Allah akan membawa barokah bagi masyarakat Kabupaten Sukaharjo yang tercinta ini. Amin. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Tengah kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sukaharjo atas diresmikannya Mall Pelayanan Publik Kabupaten Sukaharjo menjadi MPP yang ke-65 di Indonesia. Semudah kehadiran melalui pelayanan publik ini semakin membawa kemajuan bagi penyelenggaraan pelayanan publik yang terima bagi masyarakat. Salah satu prioritas Presiden dan Laki Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan Indonesia Matu adalah Pelayanan publik yang dilaksanakan melalui reformasi pelayanan publik. Muaranya adalah penyederhanan birokrasi pelayanan, berizinan, dan peningkatan daya saing global melalui inovasi dan peningkatan produktivitas. MPP hadir sebagai terundosan pemerintah dalam menjawab harapan dan kebutuhan masyarakat dalam memberikan pelayanan yang mudah diakses, cepat, murah, aman, dan nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tak tunggu lagi jendengan sihat kadeh Rejek gini lancar Angkatin bang bunda Akhirat juali karurakyat Deku aminnya sih yang terakhirnya Terang niat ini Hah? Oh ya Karena yang terakhir itu sebenarnya tugas kita untuk melayani makamol ini ada untuk itu Ibu Deputi terima kasih sudah hadir untuk kesekian galinya Bu Diana Talisa ini Yang diberikan tugas untuk memantau kita Apakah kemudian proses reform yang kita lakukan dalam pelayanan publik itu berjalan atau tidak Ada beliau keliling seluruh Indonesia dan kita senang buh mendapatkan pembinaan terus-menerus Seperti Bu Yeti tadi sampaikan agar kita tidak lepas dari jadwal, dari frame, dari konten ya Dan dari eksekusinya yang ada di lapangan Terima kasih Bu Dan Bagi sudah menyampaikan pidatonya Dan hari ini untuk menunjukkan keseluruhannya Bu Bupati, Mawakir Bupati, DPRD Bareng-bareng dari sisi usia pemerintahan ini Kita tunjukkan hari ini hadir Wah penuh sekali, karena kompil banyak komplit Bahkan ada tamunya dari Tolo sama dari Boyolali Boyolali jadwal kita Proses, tanyain langsung proses Bu, tenang aja Insya Allah lima lagi Jawa Tengah tahun ini Bapak-Ibu semua sangat saya hormati Kalau kita melihat Pemerintah itu wajahnya nyebeling Menjelai Kalau satu Percaya murah Kalau tuan datangan lurahi lumoh Enak apa-apa lurahi Ini komen raya Terus dengar apa lurahi Habis itu yang kedua Biasanya masyarakat butuh dokumen pribadi Akte lah KTP lah gitu ya Itu juga lumayan Lumayan jelei hari ini Atau kadang-kadang mereka ingin Ngurus usahanya Itu larinya kejauhan Mulai identitas diri Terus kemudian kelengkapan perusahaan Dinasnya banyak Apalagi ada kementerian lembaga bu Kalau kementerian lembaganya banyak Yang ada di tempat itu Itu larinya banyak Makanya dari kemampuan RB adalah Bagaimana disatukan Biar lebih ngepop diistilahkan mall Dan itu lebih Easy listening Gampang didengerin Mungkin di dalamnya bagus Dan bukan tidak mungkin Gedungnya Kayaknya di jabatannya yang terbaik Surpries lah Bu Yeti Konyok-konyok jendengan yang ngomong Pakus bener-bener biar cenggawe Gakwe rasa cerikis Gila gitu Gakwe we Bagaimana Pak Gakdibantun Gakwe wangi domong Maksudnya duit Pak Lu yang penting domong buat duit Maka sebenarnya pada saat itu Orang kemudian minta Pak buat aset jendengan ini Kulunggi Saya bilang Maksudnya duit Pak Cukur Cukur-cukur Karena ini bukan hanya untuk layanan Loh Bapak Ibu Ini nanti bisa di-extend Saya bayangan Kalau malam disini jadi tempat Untuk event Ini manfaat Bukan tidak mungkin Suatu ketika Kita butuh layanan tengah malam Jangan salah lho Kalau bisnis ini jalan Dan kemudian nanti dunia berubah Itu akan terjadi Maka saya Senang banget Bukti-bukti ini Sambutannya serius Camadad Camad, ngacung, camad Pak, camad, bu, camad Oke Loh, mau si nanti elek Jenggolnya lepet camad Tentu baik Tentu, nyanyan Kurang, kades Woh, woy Gok mulai tenani Ini adalah Guiness, bayaran Ini tenang-tenang Nah, sebenarnya Ujung tombaknya ada di sana Ujung tombaknya ada di sana Mulai dari bawah terus maju-maju ke sini disini mulai dikumpulkan apalagi Bapak Ibu kumpulin dari masyarakat ngurus izin kak ngelan terus kemudian ngurus apa namanya data diri kak ngelan terus kemudian ngurus yang multisector tadi itu ketika kak ngelan KB masuk ke sini ini harapannya gampang maka nanti titik Pak Wakil dikontrol dan Pak Wakil ini kan punya peran kalau Wakil itu kan punya peran reform informasi birokrasi pas, ditilih terus tilih, desemi layanannya buruk dia jepit buruk banget jewer nanti akan terjadi inovasi setelah mereka berpulang beras DPRD saya kira juga penting untuk melihat DPRD bisa di uji petik daten, bekonir, roten nyamar gitu ya tapi pohon layanannya apa? bataan bayang bataan semuanya bataan saya ngelayani buyu apa bataan wah buyu pak ini tuh malam nanti luang-luang buyu terus dan mungkin bapak ibu nah kalau ini terjadi maka inovasi akan berjalan dan gedung ini sebenarnya bisa jadi pusat karena tidak semua kelakkan di gedung karena tadi sudah sudah online banyak yang online maka online sistemnya juga disini pusat pengendali aja izinnya ada disana maka teknologi alat-alat semacam ini sebenarnya alat-alat yang bisa dipakai oleh masyarakat begitu cepatnya oke lagi begitu cepatnya bapak ibu kalau ini berjalan dengan sangat baik kita bisa menjaga korupsi percayaan itu tidak mencegah minimal mengurangi menghilangkan banyak yaudah mwengil ya cnl wawancanya wadwengil ketangkep menel lu suram hondok lemin kurang mau pojo tuh jadi kita ingat yang sudah layani masyarakat dengan baik waktu dengar kemenpan rp juga udah diomongin dengan kpk kita pernah sekolah udah diomongin area rawan korupsi satu izin dua kalau mau nunggak tangkap jatuhnya dijual beli tiga pengadaan barang jaksa udah lah kalau ada pak jaksa ada pekulisian pengadilan juga pasti sudah memutus banyak hal ini kita bisa tahu bapak ibu harus di balini yang paling lucu kadang-kadang sepatan jaluk ada ada jadi waktu itu kita ingatkan beberapa kali untuk jangan jangan-jangan ngeyel ya gue cekal gitu maka ini sebenarnya sangat bisa mencegah sangat bisa mencegah itu lah judulnya hashtagnya itu bangga melayani bangsa bangga jadi kita itu melayani bangga yune unek itu vitamin seperti suku harjo suku harjo itu kan kota jamu jadi paiti dumbe itu menyehatkan pisuanmu adalah enerjiku ngono bro gitu jadi makinmu adalah semangatku ngono jauh sebenarnya malah ngegas gitu kan jangan jadi mali ini kemudian akan bisa melakukan improvement perbaikan-perbaikan dalam layanan sehingga lebih baik lebih bagus percayalah bapak ibu terjadi seneng kalau seneng masyarakat puas jadi indeknya makin bagus wah itu indek bagus masyarakat puas pun kades kepilihnya wistotohan biro wistotohan rasa ruwak angklopit biro rasa bupati kayak gitu oh mesti kepilihnya itu jadi modal materialnya sedikit yang dibutuhkan dari investasi sosial layani masyarakat baik tersenyum maki-maki dimper dimper kemudian ya dilayani dengan baik ya kadang-kadang seperti tapi amanah yang kita dapatkan waktu kita mendapatkan sumpah jabatan saat itu adalah itu setiap ada bangsa negara pancasilan krikan-krikan melayani masyarakat tidak korupsi tidak bumuli dan seterusnya atau perakuan deformasi birokrasi pas pas ya nanti ada yang ngeyel beringkili gitu ya ada itu yang ngeyel beringkili itu sebenarnya banyak satu mungkin pak wakil bupati baik koordinator bisa keliling DPRD ngawasi inspektorat ngawasi ya ini banyak sekali pengawasi terus kemudian civil society masyarakat sekarang ngawasi maka kenapa kemudian saya mendorong buat aplikasi layan publik masuk dalam medsos ada dua satu masyarakat bisa lapor dengan cara mudah jadi kalau pak maafot sampaikan layanan bisa mudah bisa murah bisa cepat gitu ya tradable ya transparan itu bapak ibu ini akan menjadi pegangan dan birokrasi yang baik itu nanti kalau mau lari ke kelas global maka investor yang mau naser aku seneng dengan sekerja mesti cepat gampang radu hidupkan tapi saya hanya ingatkan banyak yang mengatakan layanan gratis tapi lama dan boleh beli lebih baik bayar ini proses dulu bayar dan lama kemudian menjadi isu politik yang menarik maka mulai gratis ini lama gratis ini lama tambah ruwet lama-lama kemudian jilat begitu jilat ya usulah bayar ini cepat dan pasti sebenarnya masyarakat itu yang penting ada kepastian maka dalam kontek layan-layanan nanti pepotosarati bagaimana caranya semua dimabis agar tahu nah saya usul nanti di mall pelayang publik itu ada PR-nya PR-nya itu sekali-kali melakukan itu uji petik orang yang datang itu sekali-kali di video udah lah pakai handphone kalau itu baik pelayanannya prima masyarakat puas di upload tapi sekali-kali bapak ibu menemukan dengan CCTV dengan hidden kamera ditunjukkan dan kemudian di upload karena terjadi kecurangan itu juga kita jelek karena itu akan menjadi subtrum untuk kemudian mereka memperbaiki pun hebat enggak lah topik pedungnya wapi mudah-mudahan layanannya baik dan nanti akan kita tularkan sampai izin ke kecamatan ke kelurahan ke desa sehingga masyarakat puas yang ada di Soekarjo puas dan nanti emangnya untuk Soekarjo ini enggak karena yang mau investasi bukan orang Soekarjo saya tanya sama Pak Pak Gio tadi sulur baru itu tanya semeter berapa Pak ini bermaksana partuku take control sudah sampai 50 juta per meter rata-rata 20-30 juta per meter wadah itu saya ingat lupa Wartoyo kekat kelaman pada saat itu maka tadi namanya sefaka babi wijaya ujaya wartoyo sukses selalu mudah-mudahan manfaat untuk rakyat bangsa dan negara salam walaikum warahmatullahi wabarakatuh berikan tepuk tangan yang meriah untuk mall pelayanan publik sefaka bakti wijaya kabupaten Sokoharjo bismillahirrahmanirrahim 1,2,3 berikan tepuk tangan yang merah berikan tepuk tangan yang merah berusaha berusaha oh enggak N.I.U. ya kamu mau usaha apa? usaha warung makan kamu mau warung makan jujur bu kayaknya gampang panggil berusaha ini berusaha ini berusaha tenangnya ada yang aku walaah enggak pak saya berusaha sekali berusaha 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 bayar enggak? enggak nanti bayar ini? iya harusnya enggak Pak tahu kalau harusnya enggak? iya karena pelayanan pemerintah kok seharusnya berusaha biaya kok pintar pintar Pak Jajah ini ngapus-ngapus aktor ini beneran ya? dalamnya mana rumah kaya rumah kaya oh enggak gedungnya bagus enggak? bagus enggak 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 penduduk dan tenaga kerja perdagangan itu enggak di sini? sendiri? tidak bisa sendiri oh perdagangannya sendiri tidak dengan penduduk Trian? iya iya percobaan penting Pak tidak benar Bu ini karena penting iya ini bagian dari komitmen pemerintah bagaimana pelayan masyarakat bisa mudah-murah cepat terus kemudian disatukan sehingga masyarakat tidak lari ke sana dan kemari harapan saya ini bagian dari mempermudah layanan yang kedua mungkin tidak cukup di sini ini akan bisa kita extend bagaimana layanan yang online yang online maka saya minta semua yang masuk ke sini lain dengan baik dengan senyum ya dengan sapa karena gedungnya bagus banget ini ini kayaknya gedung yang paling bagus sementara ini yang ada di Jawa Tengah ya Insya Allah tahun ini tambah 5 lagi ya 5 lagi ya Bu ya kurang lebih 5 lagi sama sebenarnya ini layanannya yang seperti ini fisiknya aja digitalnya sudah beberapa sudah berjalan maka disatukan di sini agar masyarakat mendapatkan layanan di satu atap stop servicenya bisa berjalan mudah-mudahan kalau semua bisa transparan terbiasa melayani masyarakat akan bisa merubah perilakunya untuk layanan yang baik yang prima tidak korupsi tidak pungli gitu kan sehingga masyarakat terpuaskan masa ada orang komplain mau bayar pajak aja sulit mau kasih duit tak sulit permudahlah nah mal pelayanan publik ini akan menjadi bagus dan mudah-mudahan layanan juga akan sebagus gedungnya gitu ya ya